Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya dimanapun anda berada kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara mempergunakan AC mobil atau bagaimana cara mempergunakan apa menghidupkan AC mobil dengan cara yang benar dan baik supaya ada komponen-komponen yang ada pada bagian AC itu sendiri tetap awet dan terjaga Oke teman-teman Oke teman-teman semuanya langsung saja ya kita bahas satu persatu ketika mobil ketepakiran dalam satu malam dan paginya akan teman-teman pasti akan membawa untuk bekerja paginya dan disaat menghidupkan mobil atau tetap menghangatkan mobil memanaskan mobil supaya Kak supaya AC mobil jangan dihidupkan barengan dengan mesin mobil Oke teman-teman eh ada pun langkah-langkah yang kan untuk berikutnya adalah dan tentu kita akan bahas satu persatu tentang tombol-tombol yang ada di AC mobil itu sendiri Oke langsung saja kita simak videonya let's go ketika pagi kita menghidupkan mesin usahakan switch kipas fan usahakan dalam keadaan off dan switch untuk AC atau kompresor kita usahakan dalam keadaan off Oke satu persatu yang sebelah kiri saya adalah itu namanya switch untuk kipas Oke teman-teman ini untuk kipas kipas ini apabila kita on kan di angka satu baik angka dua angka tiga dia akan menyemburkan suatu udara yang lewat dari pintasi-pintilasi yang ada di bagian dashboard mobil yang pertama dia akan keluar dari bagian sebelah kiri ini akan mengembuskan angin dan mentiupkan semuanya lewat pentilasi-pentilasi yang ada di bagian bagian dashboard mobil dan juga ada di bagian software itu sendiri Oke itu adalah fungsi kipas kipas yang akan mengeluarkan angin di bagian pentilasi-pentilasi yang ada di bagian dashboard mobil Oke teman-teman ini kipas dan kedua adanya kompresor dia posisi saat ini adalah sedang off kita off kan sampai dingin juga boleh tapi ini off kita akan hidupkan ketika teman-teman ini adalah tombol kedua yaitu switch untuk kompresor apabila kita on kan putar dia sampai ke atas atau mungkin sampai setengah jarum apa terputar sampai habis kompresor yang ada di dalam mesin akan berputar Oke yang pertama kita akan on kan dulu kipasnya kipas otomatis angin akan ditiupkan lewat pentilasi-pentilasi yang ada di dashboard Oke teman-teman ini kipas yang kita hidupkan yang mengeluarkan angin angin tetapi belum mengeluarkan hawa dingin dia ini hanya kipas seperti kipas biasa dan belum terlalu kencang karena ini saya hidupkan masih di angka satu kalau kita hidupkan angka dua dia akan meniupkan angin lebih kencang lagi teman-teman dia akan berempus lebih kencang lagi ini baru angin yang kedua kita akan mengonkan atau menghidupkan kompresor sebelah kanan kita akan putar setengah lingkaran atau media diarah angka jam 12 ini sudah bagus apabila kita sampai habis dia akan lebih dingin lagi tetapi untuk standar untuk siang hari cukup dengan arah dua arah jam 12 itu sudah lumayan bagus ya oke teman-teman sampai di situ angin yang ditiupkan sudah dingin karena kita sudah menghidupkan namanya kompresor dan di dalam mesin sudah hidup oke teman-teman ini kita matikan dulu kembali dan kembali posisi kipas sedang off dan posisi kompresor pun sedang off kita akan starten mobilnya oke kita akan starten mobil apabila kita akan starten mobil dan mesin sudah hidup tetapi kompresor yang ada di bagian mesin mobil belum nyala itu adalah menandakan AC kita belum hidup oke teman-teman semuanya bisa lihat ini adalah kompresornya atau magnet cooknya oke kita akan mencoba menghidupkan ACnya kita akan hidupkan dulu kipasnya banyak hidup oke kipas hidup dan kita akan menghidupkan yang namanya kompresor oke langsung kita putar sampai jam 12 kita akan lihat magnet cooknya akan berjalan bila dia sudah mencapai dingin dia akan berhenti sendiri dia otomatis yang bikin dia stop itu adalah apabila dia sudah mencapai dingin dia akan stop dia akan berputar kembali setelah beberapa detik ke depan nah oke itu menandakan magnet cooknya sudah berfungsi oke teman-teman untuk saran saya apabila teman-teman punya mobil dan parkiran langsung berpaparan dengan sinar matahari baik itu parkiran di lapangan baik itu di tempat umum lainnya tapi yang langsung berpaparan dengan matahari oke apabila kita mau berjalan di saat kita mau starter mesin usahakan sweet kipas dan sweet kompresor itu jangan dihidupkan dulu oke dan sebelum kita jalan usahakan kaca mobil atau kaca jendela mobil pintu kiri dan kanan dibuka dulu supaya apa kita akan terus berjalan di dalam waktu sekitar 20 sampai 40 detik supaya angin atau panas yang ada di dalam mobil kabin mobil ini akan ditendang keluar oleh kipas angin dan jangan hidupkan kompresor dulu kalau kompresornya sudah hidup menandakan reonnya sudah jalan jadi akan mengibatkan dingin untuk sebelum itu kita menghidupkan kipas dulu dan buka kaca jendela dua-duanya semua juga boleh supaya apa angin yang ditiupkan oleh kipas akan ditendang keluar dan menetralkan udara yang ada di dalam kabin mobil kenapa karena di saat panas udara yang di dalam kabin mobil dan di dalam kondisi kaca mobil tertutup hawa panas dari dashboard itu tidak bagus untuk kesehatan jadi banyak mekanik-mekanik mengatakan kalau sudah berpaparan dengan sinar matahari usahakan buka kaca kiri dan kanan supaya dalam beberapa detik atau mungkin 20 sampai 40 menit supaya udara yang di dalam kabin mobil akan ditendang keluar oleh kipas setelah itu boleh kita menghidupkan tutup kembali kaca mobil dan hidupkan kompresor itu hal-hal yang sangat dianjurkan oleh mekanik-mekanik handal dimanapun berada yang terakhir usahakan di saat kita kecepatan tinggi jangan langsung menghidupkan AC mobil dengan speed tinggi hidupkan dengan perlahan-lahan hidupkan kipas yang dulu satu dengan atau dua nah nanti switch yang untuk kompresor mulai langsung dari kecil pelan-pelan sampai-sampai baru yang kita inginkan supaya apa untuk menghemat tenaga untuk bagian kompresor untuk bekerja supaya maksimal dan supaya komponen-komponen yang ada di AC itu sendiri supaya awet karena budget yang dikeluarkan setelah kerusakan ada sangat juga lumayan karena untuk pengantian makliko saja itu kita akan menggugah kocek sekitar 1 juta pengantian dan untuk kompresor itu sendiri kita akan bisa mengeluarkan budget sekitar 1,5 juta dan plus isi preon jadi teman-teman cukup sekian video yang saya buat semoga bermanfaat untuk kita semua dimana pun anda berada kita doakan dan saya doakan juga bagi teman-teman yang nonton video ini mana yang belum punya mobil mudah-mudahan segera punya mobil dan bagaimana dengan kawan-kawan yang lebih experience dari saya ekspat ya ekspat dari saya silahkan komen di kolom komentar dengan bijak dan sopan supaya apa masukan-masukan atau mungkin yang teman-teman sampaikan bisa berguna bagi teman-teman lainnya dan tambahin apa yang di video saya ini ada yang kekurangannya saya juga hanya manusia biasa dan tidak lebut dari kesalahan-kesalahan atau kesilapan dari pengucapan kata-kata oke cukup sekian salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asfal